Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini gue mau membahas Mega Mewtwo X Oke jadi ya mungkin kalian semua udah pada tau Kalau misalnya Mega Mewtwo X ini udah keluar Dari agak lama ya Dan ini dia, dia special evolution Terus ya bisa kalian ngeliat disini Mega Mewtwo X ini Dia pakenya Mewtwo biasa Dan Mewtwo biasa itu gak bisa didapetin Oleh free to play Karena ya memang Mewtwo ini kan memang cuma Pokemon eksklusif S plus eksklusif Untuk ya yang VIP 12 ya Kalau gue gak salah ya Dan gak ada cara untuk ngedapetin Mungkin kalau misalnya yang kayak kemarin Siapa namanya Si itu S Green Ninja Itu kan masih bisa didapetin Dan gue sendiri juga punya Tapi kalau Mega Mewtwo Itu sama sekali gak bisa didapetin Jadi ya memang free to play harus ngeskip Untuk si ini Siapa namanya si Mega Mewtwo X ini Cuma disini gue mau membahas sedikit aja ya Tentang skill-skillnya si Mega Mewtwo X Supaya kalau misalnya kalian ketemu Kalian tuh gak bingung Jadi skill-skillnya ini menurut gue Dia sangat bergantung sama pasifnya Pasifnya itu Dia yang penting sih ini Shura Field Shura Field ini Dia imun dari additional damage Atau passive damage Dan Unefective by external effect Maksudnya kayak Dia damage yang di luar itu Misalnya kayak dia kena burn Kena poison Atau kena apapun yang di luar itu Dia imun dari additional damage Yang kayak gitu Terus disini Dia ini Bisa dibilang kayak ngajakin duel Hanya dengan menggunakan skill Satu Skill basic skill Yaitu adalah skill yang ini Cuma masalahnya Kalau misalkan ngescroll ke atas Dia ini Yang fokus punchnya ini Atau bisa dibilang yang skill satunya ini Dia tuh bisa di upgrade Jadi Pertama dia yang atas Terus yang ke bawah Makin lama makin kuat Makin kuat Makin kuat Jadi udah pasti kita tidak diuntungkan Di dalam shieldnya itu Makanya Ya Memang dia ini kayak Ibarat kata kayak Pokemon yang ngajak duel Kayak begitu nih Engage in a duel Using basic skill Shura field lasting Selama 3 turn Terus fokus punchnya ini Bakal di iniin lagi Terus Setelah ini Musuh akan kekurangan 30% dari Current HP Berarti bukan match HP ya Current HP Speednya bakal Di lower Terus abis itu apalagi Attacknya dikurangin ya Pokoknya Field bakal nge end Pokoknya Emang Ibarat kata kayak Si Mega Mewtwo ini Bisa lebih kuat Dia sendiri jadi Lebih lemah gitu Terus juga disini Untuk supaya bikin dia Lebih kuat lagi Si Mega Mewtwo ini Dia Ada Yang skill 2 nya ini Dia nambahin Defense nya juga Supaya dia gak mati Sama fieldnya dia sendiri Terus juga Dia disini ada kebalikan Dari si Siapa namanya Yang dulu Pokemon 2 Oh si Bialga Bialga ini kan dia Kalian bisa ngeliat disini Storing the damage Receive Tapi dia nge Redistribute nya Ini ke musuh Kalau misalnya di Di Alga itu kan Dia kayak Nge storing damage ya Kalau misalnya kayak Kalian main di Alga itu kan Dia ada yang kayak Darah abu-abu Nah itu dia Damage nya Di storing ya Kayak gitu Terus kalau misalnya Di Alga itu kan Setelah dia di storing Nanti dia bisa nge clear lagi Jadi ibarat kata Kayak nge heal lagi Cuma yang ini Mega Mewtwo ini Dia lebih ngeselin Dia udah Dia nge store Terus habis itu Damage nya dibagiin Ke musuh Ke semua musuh Gitu loh Terus ultimate nya Ini sendiri Dia Ya ibarat kata Release focus punch Juga Ibarat Hampir sama Kayak Ya pokoknya Tinju-tinju Aja lah ya Intinya Menurut gue sih Intinya si Mega Mewtwo X ini Ibarat kata Kayak Ya emang pokemon Yang ngajak duel Gitu loh Satu dalam satu Terus apakah Pas di dalam Satu dalam satu Itu dia Apa namanya Pasifnya Masih aktif Atau enggak Maksudnya pasif pokemon Lion Misalnya kayak Lifelink Terus shield Adjansi Dan segala macem Itu Sorry banget Gue masih belum tau Karena sampai sekarang Gue masih belum ketemu Si Mega Mewtwo X ini Untuk di server gue Ataupun di cross server Mungkin yang punya ini Untuk sekarang Memang masih Yang kayak sultan Banget lah ya Untuk yang biasa-biasa Masih belum punya Terus Ya berarti Intinya kayak gitu aja Terus kalau misalnya Kalian tanya sama gue Mega Mewtwo X ini Cara kontra Gimana Ini Sorry aja ya Soalnya gue masih Belom ketemu juga Jadi gue masih bingung juga Nih Ngu Bilang cara kontra Kayak gimana Soalnya gue perlu ngecek dulu Apakah memang Pasif pokemon lion Itu aktif Atau enggak Gitu loh Kalau misalnya dia aktif Kan berarti Ada kemungkinan Kita bisa menang Misalnya Kita menggunakan Kayak daunnya si selebi Kalau misalnya si Mewtwo ngajak perang Dengan Ngajak duel Dengan yang punya daun selebi Daun selebinya itu aktif Kan berarti kayak Kita ada dua nyawa Gitu loh Kita lebih diuntungkan Contoh-contohnya Yang kayak gitu Atau misalnya kayak kita Lagi aktif lifelink Yang kayak gitu Itu gue masih belum ngecek dulu Cuma sayangnya Sorry banget Balik lagi di server gue Ataupun di cross server Itu masih belum Gue masih belum ketemu ya Yang ketemu si Megami U2 X ini Coba kita ngeliat dulu Bahannya-bahannya Itu sebenernya Masih sama ya Seperti pokemon Pada umumnya Terus juga Kalau misalnya ini kan Dia bisa dibilang Pake Psychic ya Selek pokemon S plus Psychic atau fighting Juga gue bilang sih Psychic lumayan banyak Untuk fighting Kan dia masih ada Marcedo Untuk psychicnya ini sendiri Dia masih ada Beberapa Setau gue yang Enggak ini Ada hoppa juga Lugia juga Psychic juga Jadi menurut gue Gak buruk-buruk amat Cuma ya Gue gak tau kenapa Memang masih Belom Gue belum ketemu Mungkin karena dia bikin yang Mew2 nya harus sampai Bintang 12 dulu Mungkin Atau mungkin Orang-orang pada Mau bikin yang Langsung Mega Mew2 Y Mungkin Jadi kalau misalnya Kalian ngikutin yang Saya versi Nah Itu Selain dari Mega Mew2 X ini Nanti bakal ada Mega Mew2 Y Jadi ada dua ya Mega Mew2 nya Bahannya juga sama Menggunakan si Mew2 ini Jadi apa mungkin Orang-orang mau langsung Bikin Mega Mew2 Y Ya balik lagi Gue juga gak tau ya Tapi yang bisa gue Pastikan Gue masih belum ketemu Aja sih Untuk sampai saat ini Jadi gue juga masih Belum bisa bilang Counternya Mungkin kalau misalnya Kalian ada yang ketemu Terus kalian merasa Oh ini bisa Menang nih Dengan cara gini Mungkin kalian bisa Langsung komen aja Di bawah Oke lah Kayaknya Sekian aja ya Untuk pembahasan kali ini Memang gak begitu lama aja Karena memang ini Pokemon eksklusif Gak semua orang punya Jadi pembahasannya Emang singkat aja Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax